Dan balik ke informasi selanjutnya, ada persidangan terdakwa kasus perintangan Frederik Yunadi yang kembali digelar. Kali ini, Caksa Penuntut Umum menghadirkan tiga saksi, diantaranya Setia Novanto dan Istri. Dan untuk mengetahui jalannya persidangan, sudah ada Dila Hantika. Dila, gimana situasi di sana? Ya, Panji dan juga Ramah, saat ini proses persidangan dari terdakwa Frederik Yunadi ini masih berlangsung. Memang rencana awal ini persidangan dimulai pada pukul 11, namun akhirnya baru dimulai pada pukul 1 siang tadi. Seperti yang kita ketahui, memang agenda persidangan kali ini masih mendengarkan keterangan dari saksi-saksi yang diberikan oleh pihak JPU. Dan dalam kali ini terdapat tiga saksi, yang terdiri dari Setia Novanto, Desti Astriani selaku istri dari Setia Novanto, dan juga dokter dari Rumah Sakit Premier JT Negara, yaitu Dr. Glenn S. Dunda, sebagai spesialis jantung. Dalam persidangan kali ini, saksi pertama yang diperiksa atau yang ditanya oleh Majelis Hakim dan juga yang lainnya, adalah Dr. Glenn selaku spesialis jantung, di mana menurut informasi dari Dr. Glenn, ia sempat memasang ring di jantung Setia Novanto pada tanggal 17 September hingga tanggal 2 Oktober. Dan setelah itu akhirnya Setia Novanto ini diberikan surat rekam medis, dan surat rekam medis inilah yang tadi sempat jadi perbincangan dalam persidangan. Di mana surat rekam medis ini ditanyakan soal proseduralnya, dan menurut informasi dari Dr. Glenn sendiri, surat rekam medis ini merupakan hak dari si pasien dan juga keluarga. Apabila surat rekam medis ini dibelikan oleh pasien kepada dokter yang lainnya, ini merupakan hak dari pasien tersebut. Karena terkait dengan surat rekam medis ini merupakan, ada kaitannya dengan pemiksaan yang dilakukan oleh Dr. Bimanes pada saat terjadinya kecelakaan Setia Novanto di sekitar Permata Hijau. Dan selanjutnya yang kedua ini merupakan pemeriksaan saksi dari DST Astriani, yang merupakan istri dari Setia Novanto. Dalam persidangan kali ini, DST ditanyakan mengenai apakah ia mengenal saudara Fredrik Yunadi, dan ia mengaku mengenal dan ditanyakan mengenai soal kesehatan Setia Novanto pada saat diperiksa di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Dan saat ini proses persidangan masih berlanjut, dan masih menunggu keterangan saksi dari Setia Novanto, Panji dan juga Rahma.